Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bapak ibu dan rekan-rekan sekalian di Samsung channel terima kasih pada bapak ibu rekan-rekan yang ngasih selalu setia mengikuti informasi di channel ini terima kasih pada bapak ibu rekan-rekan teman-teman semua yang sudah subscribe channel ini bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu terima kasih langsung saja bapak ibu teman-teman sekalian kembali kita akan berbagi informasi untuk bapak ibu rekan-rekan teman-teman semua pengelola pos madrasah masih terkait pos madrasah di edm dan erkam ya ada informasi terbaru ya terkait pengelolaan atau penggunaan edm erkam bagi madrasah baik negeri maupun swasta ada edaran terbaru dari dirijen pendek yang perlu kita ikuti ya bapak ibu rekan-rekan teman-teman semua disana untuk menegaskan kewajiban penggunaan edm dan erkam untuk semua madrasah baik negeri maupun swasta langsung saja kita akan lihat ya bapak ibu teman-teman surat edaranya nah ini dia tertanggal 20 September per hari ini ya perihal kewajiban penerapan edm dan erkam yang termat kepala madrasah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mengacu pada prinsip pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan BOP rototul atfal dan bantuan operasional sekolah pos pada madrasah sebagaimana tertulis dalam petunjuk teknis pengelolaan BOPRA dan pos pada madrasah disampaikan hal sebagai berikut a kewajiban penggunaan edm dan erkam satuan satu satuan pendidikan madrasah ibtidaya madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah baik yang berstatus madrasah negeri ataupun madrasah swasta yang telah mendapatkan pelatihan penggunaan aplikasi evaluasi diri madrasah edm dan elektronik rencana kerja dan anggaran madrasah erkam wajib ini ditetak-setak tebal ya bapak ibu rekan-rekan kata wajibnya wajib menggunakan aplikasi edm dan erkam dalam mengelola dana pos terhitung mulai tahun anggaran 2025 ini untuk teman-teman madrasah semua bagi yang sudah menggunakan ini tidak menjadi masalah ya berangkat ada yang belum menggunakan maka ini menjadi edaran yang perlu kita perhatikan mulai tahun 2025 wajiban penggunaan edm dan erkam ya kemudian yang kedua satuan pendidikan imt dan atau ma yang memperoleh isi operasional pendidikan icop pada tahun 2025 atau sesudahnya diwajibkan a. melakukan pembelajaran mandiri penggunaan aplikasi edm dan erkam b. melakukan komunikasi koordinasi meminta bimbingan kepada pengawas madrasah dan kantor kementerian agama dan c. menggunakan edm dan erkam dalam penggunaan dana pos setelah ditetapkan sebagai penerima bos jadi bapak ibu teman-teman yang belum dintek pun harus melakukan pembelajaran mandiri ya oke dan mungkin bagi yang mengalami kesulitan silahkan saya harapkan untuk bisa berkunjung di channel ini ya bapak ibu teman-teman terima kasih kemudian yang ketiga satuan pendidikan imt dan ma yang mengalami kendala geografis dalam melaksanakan aplikasi edm dan erkam harus memberitahukan kepada pengawas dan kantor kemenak melalui kepala seksi pendidikan madrasah kepala seksi pendidikan islam atau pejabat yang membidangi urusan pendidikan madrasah nah ini bagi yang teman-teman mungkin yang terkendala geografis dalam hal jaringan ya maka bisa berkoordinasi dengan pengawas ataupun kantor kemenak setempat yang keempat Direkturat KSKK Madrasah melakukan monitoring dan mengevaluasi terhadap kematuan madrasah dalam menggunakan edm dan erkam dan yang kelima Direkturat KSKK Madrasah memberikan sanksi kepada madrasah yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana surat ini kemudian yang kedua B. Kewajiban menyusun evaluasi diri madrasah atau edm dan bentan anggaran dan pendapatan ini kewajiban mengisi edm dan erkam bapak ibu 1. Pada setiap tahun, Madrasah Ibtidariyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah, MA baik yang berstatus Madrasah Negeri ataupun Madrasah Swasta wajib membuat evaluasi diri madrasah edm berdasar data dan informasi satuan pendidikan berat tahun T-1 sebelum dana BOS diterima contoh, membuat edm 2024 untuk menyusun RKM BOS tahun 2025 kemudian yang kedua membuat rencana pendapatan indikatif dengan cara mengalirkan jumlah siswa pada BAP bulan September pada 1 tahun T-1 sebelum dana BOS diterima dengan satuan biaya majemuk di Kabupaten Kota jadi membuat rencana pendapatan indikatif sesuai dengan jumlah siswa di bulan September tahun sebelumnya ya Bapak Ibu ini untuk bulan September 2024 maka indikatif dibuat dari jumlah siswa di September 2023 atau tahun sebelumnya ya untuk maaf ini BAP emis untuk 2024 ya jelas ini untuk yang 2025 ya kemudian yang ketiga pada setiap tahun pada setiap tahun Madrasah menyelesaikan penyusunan EDM dan rentana pendapatan indikatif paling lambat tanggal 30 September dan Madrasah dapat melakukan perubahan pendapatan indikatif menjadi pendapatan definitif dengan menyesuaikan jumlah alokasi yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen PPK Direkturat KSKK Madrasah Jakarta 20 September 2024 Direktur Jenderal Direktur Kuliklum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah Muhammad Siddiq Sistianto ini Bapak Ibu ya teman-teman sekalian edaran terbaru saya kira bagi Madrasah atau teman-teman yang sudah menggunakan EDM dan RKM tidak menjadi masalah cuman masih ini terkait ketertiban ya untuk semua Madrasah agar setiap tahunnya tertib untuk penggunaannya begitu teman-teman informasi kali ini semoga bermanfaat terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan teman-teman semua yang sudah mengikuti informasi ini terima kasih yang sudah subscribe yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu ya Bapak Ibu teman-teman tombol subscribe nya masih merah silahkan di tekan Bapak Ibu tekan pula loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini apabila saya upload video baru informasi baru Bapak Ibu akan menerima notifikasi sehingga tidak ketinggalan informasi demikian kita ketemu di video informasi berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati